Halo teman-teman Kali ini kita akan Membuat lagi Sebuah video Perbandingan ya Antara sebuah lampu Yang A dan lampu yang B Gitu ya Berikut ini yang kita Bandingin adalah Itu terlihat L6X Sama L9X L6X L9X ini yang dikenal adalah 60an L9X ini yang dikenal adalah 90an Kita akan coba Melihat Kualitas sinarnya Yang mana Lebih terang dan lebih bagus Gitu ya Berikut ini kita Akan review ya jadi Saya tidak menentuin Pasti tanya yang mana lebih bagus Jadi saya bikin video ini Supaya pembeli tahu Yang mana Lebih bagus Jadi Nanti saya saranin Mana tidak cocok dengan pembeli Gitu ya Kali ini saya akan bikin Untuk videonya Melihat Yang mana lebih bagus Ya Jadi bisa dimilai Sendiri Sendiri Gitu ya Sebagai pembeli Yang menilai Gitu Kita lihat L6X Di sini Bracketnya sama ya Seperti yang diketahui Bracketnya Jadi kita hanya Mereview Perbedaan Berbedanya aja Untuk Wattnya sendiri L6 60 watt L9 90 watt Ini ya Bracketnya Model Bracketnya Seperti ini Untuk video Lengkap Tentang produknya Sendiri Bisa Dilihat Di linknya Sendiri Sendiri Gitu ya Kita Kali ini Yang akan Membandingkan Saja Oke Untuk volt Tasselnya Sama 12 volt Sampai 80 volt Di sini Terlihat Yang pertama L9X Memiliki 9 mata Ya L6X Memiliki 6 mata Pastinya Untuk Body Ukuran Sama aja Saya ukur Kembali 5,5 Ya Oh sorry Bukan 5,5 6 cm Ya 6 cm Ya Saya ukur Satu aja Karena Di sini Lampunya Sama Ukurannya Yang bedain Hanya mata Lampunya 6 cm Ke belakang 7 cm Oke Itu adalah Ukuran Lampunya Di sini Modelnya Sama Nggak ada Perbedaan Sama sekali Kelengkapannya Juga sama Soketnya Soket Tahan airnya Ya Untuk Merek Juga Sama Saya Samain Karena Saya Sering Jual Merek KMS Untuk Kroda L9X M6X Oke Kita Lihat Dengan Faksama M6X Jadi Ini Kita Sebut Neflex Songnya Ada Itu Ya Lebih Lubangnya Itu Ada 6 Ya Gitu Ya Dalam Dalam Gitu Lubangnya Kalau Yang Ini Ya Lubangnya Itu Nggak Terlalu Dalam Jadi Seperti Ini Saja Nah Tuh Lubangnya Itu Nggak Terlalu Dalam Kalau L6 Ini Dia Satu Mata Satu Lubang Gitu Tapi Agak Dalam Kalau Ini Nggak Dalam Gitu Untuk Ininya Kaca Ya Ini Yang Saya Jual Kaca Ya Kaca Mika Karena Ada Yang Jual Mika Mika Juga Ya Dan Ada Yang Jual Lebih Ringan Gitu Ya Oke Apa Lagi Perbandingan Untuk Model Dia Sama Satu Model Saja Ya Stand By Saja Disini Nggak Ada Perbandingan Apa Apa Kecuali Watt Saja Saja Ya 60 Watt Sama 90 Watt Untuk Model Sama Yang Lain Lain Itu Sama Kita Langsung Saja Tes Nggak Ada Yang Harus Saya Jelasin Lagi Menurut Saya Kita Tes Saja Cahayanya Langsung Melihat Perbedaannya Apa Sih Gitu Kalau Dari Bentuk Model Itu Sama Kalau Bentuk Sama Model Itu Yang Bedanya Hanya Masanya Saja Yang Lain Itu Sama Semua Jadi Disini Kita Lihat Mana Yang Lebih Terang Saja Gitu Ya Oke Kita Akan Kejalan Untuk Tes Kedua Lampu Ini Oke Teman Teman Kita Sudah Sampai Di Jalan Ini Adalah Kedua Lampu L 9x Dengan L 6x Disini Kita Akan Mengetes Sinar Yang Yang Dihasilkan Kedua Lampu Ini Itu Adalah Kondisi Jalan Sebelum Saya Nyalain Lampunya Oke Kita Akan Nyalain Lampunya L9x Terlebih Dahulu Nah Oke Baru Kita Nyalain L6x Nah Ini Adalah L6x Disini Perbedaannya Terlihat L9x Memiliki Cahaya Yang Lebih Kuning Sedikit Ini Dan L6x Yang Lebih Putih Untuk Cahaya Kalau Dilihat Lebih Fokusan Untuk L6x Dan Untuk Terangnya Juga Ini Kalau Dari Mata Saya Lihat L6x Lebih Terang Atau Mungkin Karena Perbedaan Warnanya Jadi Kelihatan Lebih Terang Seperti Itu Ini L9 Ini L6 Yang Saya Goyang L6 Ini L9 Oke Dilihat Kedua Lampu Ini Perbedaannya Terlihat Satunya Sinarnya Agak Kekuningan Gitu Satunya Putih Coba Ini Saya Taruh Disini Manteng Dan Ini Saya Gerakin Nah Kelihatan Lebih Dominan Ke putih Jadinya Jadi L9 Ini Dia Agak Kekuningan Jadi Dia Warnanya Kalah Sama putih Mungkin Disini Saya Balikin Ini L6 Ini L9 Saya Kasih Goyang Ya Seperti Itu Ini Agar-agar Bisa Menilai Juga Sendiri Di Komentar Supaya Pembeli Tau Gitu Disini Saya Ada Tembok Saya Akan Arahin Kedua Lampu Ini Nah Ini L9 Ya Ini L6 Kelihatan Kalau L6 Lebih putih Cahayanya Ya Saya Bantuin Nah Seperti Itu Ya Oke Saya Kembali Lagi Ke posisi Tadi Teman-teman Bisa Nilai Sendiri Ini Yang mana Lebih terang Bisa Di Komentar Kurutin Ini L6 Ini L9 Kelihatan Kelihatan Bukan Untuk Perbedaan Warnanya Yang Dihasilkan Seperti Ini Kalau Menurut Saya Sendiri Ini Yang L6 Lebih Terang Sedikit Bisa Jadi Karena Warnanya Juga Oke Coba Saya Lihat Dari Watt Watt Dari Watt L9 Lebih Lebih Gede Kalau L6 Lebih Kecil Gitu Ya Tapi Mungkin Karena Yang Saya Sebut Tadi Reflector Ini Yang Cenderung Kedalam Jadi Sinarnya Tidak Terlalu Fokus Karena Ini Yang Reflector Agak Dalam Jadi L6 Lebih Fokus Gitu Itu Kemungkinan Satu Jadi Dia Karena Reflector Ini Dia Lubangnya Agak Dalam Jadi Sinarnya Yang Dihasilkan Lebih Bagus Gitu Ya Kalau Untuk L9 Sendiri Mungkin Karena Reflector Seperti Ini Jadi Sinarnya Yang Dihasilkan Kurang Maksimal Jadi Cenderung Menyebar Untuk L9 Gitu Oke Untuk Videonya Sekian Saja Untuk Link Untuk Order Bisa Dilapak Saya Langsung Ada Di Deskripsi Linknya Tinggal Diklik Aja L6 Atau L9 Gitu Ya Oke Sekian Saja Terima Kasih